Pendekar aneh dari Kang Lemjilid 11. Jika memang Nona mau memberikan secara baik agar aku bisa memperoleh kesempatan untuk melihat kitab itu, tentu kita akan menjadi sahabat yang baik, sayangnya dari. Nona tidak terdapat persahabatan itu, sehingga kau begitu saja telah menolak permintaanku, walaupun permintaan tersebut tidak akan merugikan sesukatu apapun padarmu. Si gadis berbaju kuning gading telah menggeleng lagi. Sayang sekali paman walaupun dengan care apa yang akan dipergunakan oleh paman tidak mungkin aku meminjami kitab pusaka itu kepadamu. Aku Ho Alun Sian tidak bisa melanggar pesan suhu agar tidak memperlihatkan kitab tersebut kepada siapapun juga. Walaupun kepada sahabat dari gurumu itu menegaskan J. Pian Kiehia Pian Tung Siang. Si gadis yang bernama Ho Alun Sian tersebut mengangguk dengan pasti. Ya, sahutnya. Kalau begitu menyesal sekali aku harus mengambilnya dengan jalan memaksa, kata Bian Tung Siang. Terserah kepada paman, kata Ho Alun Sian sambil mengawasi tajam kepada orang tua itu. J. Pian Kiehia Pian memandang sejenak kepada si gadis, lalu ia mengeluarkan suara tertawa yang perlahan, tangannya tahu telah merabah pinggangnya dan pada kedua tangannya itu telah mencekal dua batang John Pian, cambuk lemas, yang berukuran pendek. Jika memang engkau tidak ingin memperlihatkan kitab itu walaupun sebentar saja kepadaku, terpaksa aku akan meminta petunjukmu beberapa jurus, kata J. Pian Kiehia Pian. Si gadis tersenyum, sama sekali dia tidak jori dan ia telah mengangguk. Baik, aku pun ingin sekali menerima petunjuk dari paman, dan berbareng dengan perkataannya itu, tahu tangan kanannya telah mencekal gagang pedangnya dan ia telah mencabut pedang yang tersoran di pinggangnya, sikapnya gagah sekali. J. Pian Kiehia Pian Tungs yang jadi agak mendongkol juga melihat si gadis, yaitu Ho Alun Sian sama sekali tidak memperlihatkan perasaan gentar padanya, ia telah memperdengarkan suara tertawa dingin. Kulitmu begitu halus, sedangkan senjata sama sekali tidak bermata, jika sampai nanti kulitmu yang halus seperti itu terluka, tentu merupakan hal yang harus dibuat sayang, jika memang engkau hendak berpikir sekali lagi Nona Ho A, tentu engkau akan memilih jalan memperlihatkan kitab pusaka itu sebentar saja kepadaku, kata J. Pian Kiehia Pian. Ho Alun Sian tetap menolak. Silahkan paman membuka serangan, aku akan menerima petunjukmu, kata si gadis. Rupanya J. Pian Kiehia Pian telah habis sabar, ia menggerakkan kedua cambuk pendek di tangannya, dan di waktu itu juga di tengah udara terdengar suara membeletar yang nyaring sekali. Ho Alun Sian juga telah menggerakkan pedangnya, ia mengibaskan ke tengah udara, terdengar suara yang mengaung. Kedua orang ini telah memperlihatkan sikap hendak saling menyerang. Sedangkan J. Pian Kiehia Pian menggerakkan tangan kanannya, cambuknya akan menyambar melilit pedang si gadis. Namun Ho Alun Sian telah menggerakkan pedangnya menurun ke bawah sehingga lilitan dari cambuk lawannya tak mengenai pedangnya. Tetapi Ho Alun Sian juga tidak tinggal berdiam diri, begitu ia berhasil meloloskan pedangnya dari lilitan cambuk. Lawannya, tau pedangnya itu telah menghentak naik ke atas, dan meluncur akan menikam kedada lawannya. Serangan yang baik, tidak percuma Liang Siai Sutai mendidikmu memuji J. Pian Kiehia Pian Tung Siang dengan suara yang nyaring dan berbareng. Dengan itu tau kedua cambuk di kedua tangannya bergerak dengan serentak, cambuk di tangan kanan telah mengincar akan melibat leher si gadis, sedangkan cambuk di tangan kiri meluncur akan melibat pinggang si gadis. Kedua serangan pada kedua sasaran yang berlainan tersebut sesungguhnya merupakan serangan yang sulit sekali dihindarkan, karena justru selain menyambarnya cepat sekali, pun mengandung tenaga lekang yang kuat sekali pada kedua cambuk tersebut. Sedangkan Hoa Lunsian sendiri yang melihat dirinya terancam bahaya, ia menjejakan kakinya, tubuhnya seperti seekor capung, telah melambung tinggi sekali ke tengah udara, gerakan yang diperlakukan oleh Hoa Lunsian tersebut mempergunakan ginkangnya yang memang cukup sempurna. Dan sambil melayang ke tengah udara tangan kanannya bergerak memutar dan pedangnya menyambar dengan cepat sekali, melingkar ke arah leher dari lawannya. Jie Pian Kie Hiap terkejut melihat Kero menyerang lawannya yang memiliki gerakan aneh seperti itu, ia telah melompat mundur. Si gadis Si Hoa telah meluncur turun dan hinggap di tanah. Bagaimana paman, apakah akan diteruskan pertempuran? Ini tanya si gadis kepada Jie Pian Kie Hiap. Orang tua Si Bian tersebut jadi tambah mendongkol. Hem, baru memiliki kepandayan sedikit saja engkau. Sudah bertingkah baik, baik, mari kita teruskan, terimalah seranganku. Dan setelah berseru begitu, ia telah melompat lagi sambil menggerakkan kedua cambuknya. Tetapi Hoa Lunsian sama sekali tidak merasa gentar, ia mengeluarkan seruan panjang, tahu tubuhnya bergoyang seperti akan rubuhnya bergoyang ke kiri atau ke kanan tidak menentu. Di saat itu, tampak Jie Pian Kie Hiap melancarkan serangan terus dengan kedua cambuknya, pukulan dan lecutan pertama gagal, disusul dengan lecutan berikutnya. Dengan demikian Hoa Lunsian jadi terserang cepat dan gencar sekali. Si gadis telah menggerakkan pedangnya memberikan perlawanan yang gigih, di mana seringkali ia juga menikam dan menusuk dengan bertubi. Kemudian Hoa Lunsian menggunakan ilmu pedangnya yang tinggi dan berbahaya sekali, karena ia menggunakan jurus dari pedang menggulung awan, di mana pedang si gadis telah bergulung melibat kedua pecut dari lawannya, maka pecut dari Jie Pian Kie Hiap tidak bisa terlalu bebas mendesak dirinya. Dalam waktu yang sangat singkat sekali, mereka telah bertempur 20 jurus lebih. Si gadis Si Hoa juga teringat, bahwa orang tua yang bergelar Jie Pian Kie Hiap tersebut telah dua kali melancarkan serangan menggelap, pertama kali waktu ia mengirimkan surat tantangannya, kedua kali waktu si gadis tiba di pintu kota, dengan demikian, ia tidak bisa berdiam diri terus sekarang ketika Jie Pian Kie Hiap mendesak hendak meminjam kitab pusaka Hang Chiang Pit Kitnya. Dengan rapat ia memutar pedangnya untuk mempertahankan diri dan balas menyerang kepada Jie Pian Kie Hiap. Sedangkan Jie Pian Kie Hiap sendiri jadi semakin mendongkol karena ia melihat usia si gadis masih begitu muda, namun kenyataannya ia bisa menghadapi ilmu camuknya dengan baik. Sama sekali Jie Pian Kie Hiap tidak bisa mendesak si gadis. Dengan demikian membuat Biantung Siang jadi tambah penasaran dan berulang kali ia menambah tenaga serangannya, menggerakkan sepasang pecutnya di mana ia selalu melakukan lecutan pada tempat yang mematikan dan berbahaya di tubuh si gadis. Hoa Lunsian sendiri melihat bahwa lawannya semakin lama melakukan lecutan dan libatan dengan pecutnya itu semakin kuat, memaksa ia pun harus mengerahkan iwekangnya, dengan demikian ia memberikan perlawanan yang kian gigih. Tetapi yang tidak dimengerti oleh Hoa Lunsian, mengapa Jie Pian Kie Hiap Biantung Siang tersebut memaksa hendak meminjam kitab pusaka warisan dari gurunya. Dengan adanya pemikiran seperti itu, akhirnya waktu Hoa Lunsian berkelit mengelakkan lecutan camuk di tangan kanan dari Biantung Siang, ia berteriak dengan suara yang nyaring. Tahan, katakanlah paman, mengapa engkau mendesak serus-menerus seperti ini untuk meminjam kitab Wong Chiang Pit Kip itu. Jie Pian Kie Hiap menunda lecutan camuknya, ia terus tertawa agak keras, katanya dengan suara yang nyaring, seperti telah ku katakan, bahwa aku membutuhkan sekali Wong Chiang Pit Kip itu untuk menyempurnakan latihan sepasang camukku ini. Engkau juga telah melihat, bukankah gerakan dari ilmu camukku ini memiliki banyak persamaan dengan jurus yang terdapat dalam Wong Chiang Pit Kip. Hoa Lunsian telah berkata nyaring, tetapi kedua ilmu itu memiliki tenaga lembek dan keras yang digabungkan menjadi satu, sedangkan kepandayan Wong Chiang merupakan pukulan telapak tangan yang mempergunakan tenaga lunak. Hem, jika begitu engkau tetap tidak rela jika meminjami aku melihat kitab tersebut tanya Jie Pian Kie Hiap. Menyesal sekali, aku tidak bisa memenuhi permintaan paman. Jika demikian, mari kita main lagi beberapa jurus, dan berbareng dengan perkataannya itu, Jie Pian Kie Hiap menggerakkan kedua camuknya lagi. Melihat menyambarnya lecutan yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan sebelumnya, Hoa Lunsian juga tidak berani berayal. Cepat sekali dia menggerakkan pedangnya yang diputarnya cepat, sehingga sinar pedang yang bergulung seperti juga melindungi tubuhnya. Begitulah, kedua orang ini saling serang dan bertempur sampai 30 jurus lebih. Tetapi selama itu Jie Pian Kie Hiap sama sekali tidak berhasil dengan serangannya, karena di saat itu justru sinar pedang si gadis telah menutupi tubuhnya seperti juga sebuah perbentangan yang kuat sekali. Cambuk yang digerakkan oleh Jie Pian Kie Hiap sama sekali tidak berhasil menerobos pertahanan si gadis. Sedangkan Hoa Lunsian sendiri tidak mau berlaku ceroboh dengan melancarkan serangan balasan di saat lawannya gencar melakukan iecutan seperti itu. Beberapa kali ia mengelakkan diri, dan waktu Jie Pian Kie Hiap tengah melompat ke belakang untuk mengatur nafas, di waktu itulah. Pedang si gadis telah meluncur cepat sekali, menikam ke arah leher lawannya. Jie Pian Kie Hiap biantung siang jadi terkejut bukan main, ia melihat bahaya yang tidak kecil mengancam dirinya, ia mengeluarkan suara seruan tertahan dan cepat melompat mundur ke belakang lagi. Pedang si gadis meluncur cepat sekali, mengulangi tikaman ke arah leher, dada dan perut lawannya. Jie Pian Kie Hiap beberapa kali mengeluarkan suara seruan, tubuhnya sampai pernah sekali terhuyung akan terjatuh karena ia bergerak terlampau terburu. Waktu itulah pedang si gadis menyambar cepat sekali, di mana ia menikam lagi ke arah pinggang Jie Pian Kie Hiap. Gerakan yang dilakukannya sangat cepat luar biasa. Tetapi Jie Pian Kie Hiap memiliki kepandayan yang tinggi, dengan sendirinya ia bisa menghindari serangan itu dengan menggeser kedudukan kakinya, pinggangnya telah ditarik ke dalam sedikit, dan waktu itulah pecutnya yang berada di tangan kanan, telah bergerak menyambar akan melibat leher si gadis. Hoa Lun Sian mengeluarkan seruan perlahan, ia menarik pulang pedangnya, dan menghindarkan diri dari libatan pecut lawannya. Keduanya jadi berdiri berhadapan saling memandang sejenak lamanya, keduanya juga tidak mengeluarkan sepatah perkataan pun. Sampai akhirnya Jie Pian Kie Hiap telah berkata, Baiklah, sekali lagi aku bertanya apakah engkau bersedia meminjami kitab dari Wong Chiang Pit Kie itu kepadaku suara Jie Pian Kie Hiap terdengar dalam sekali, matanya juga memandang tajam sekali. Hoa Lun Sian menggeleng perlahan, sikapnya tegas sekali waktu ia menyahuti, tidak walaupun bagaimana kitab pusaka itu tidak bisa dipinjami kepada siapapun juga, itu memang telah menjadi pesan dari almarhumah guruku. Jie Pian Kie Hiap Bian Tung Sian telah berkata dengan suara yang dingin. Dengan kepandayan yang engkau miliki seperti ini tidak mungkin engkau bisa menghadapi kedua cambuku ini, lebih baik kita bicara secara baik dibandingkan jika kita harus menjadi lawan, kata Jie Pian Kie Hiap dengan nada mengancam. Tetapi justru Hoa Lun Sian sama sekali tidak merasa juri, ia tersenyum kecil, katanya. Terserah kepada paman, aku hanya menantikan petunjuk dari kaus orang tua. Jie Pian Kie Hiap tampaknya jadi mendongkol, ia mengibaskan kedua cambuknya ke tengah udara, dan katanya, baiklah, terpaksa kali ini aku turun tangan agak berat, dan berbareng dengan perkataannya tersebut, B. Jie Pian Kie Hiap telah melakukan lecutan yang jauh lebih keras dibandingkan dengan yang tadi. Dan juga tenaga lewakang yang dipergunakannya lebih kuat lagi. Pecutnya menyambar dengan gerakan menyelang dan menuju ke arah leher dan punggung si gadis, di mana cambuk itu akan melipat bahu dan ujungnya akan menotok jalan darah Tiam Chin Hiap yang berada di punggung. Gerakan yang dilakukan oleh Jie Pian Kie Hiap memang merupakan ancaman yang tidak kecil untuk Hoa Lunsian, ia mengeluarkan seruan perlahan dan cepat menggerakan pedangnya untuk menangkis. Dengan Kero memutar pedangnya, maka Hoa Lunsian bisa menyelamatkan dirinya dari sambaran kedua cambuk itu, Jie Pian Kie Hiap terpaksa menarik pulang kembali kedua cambuknya. Tetapi Jie Pian Kie Hiap merupakan tokoh persilatan yang telah puluhan tahun berpengalaman dan ia pun memang telah mahir sekali melatih kedua cambuknya itu, dengan demikian ia tidak segera menghentikan serangannya, melainkan begitu menarik pulang kedua cambuknya, ia membarangi untuk melakukan cambukan lagi dengan lecutan yang aneh sekali, yaitu cambuknya bergulung dengan gerakan melingkari ingkar seperti juga sepasang ular yang menyambar tidak hentinya kepada Hoa Lunsian. Gerakan yang dilakukan oleh Jie Pian Kie Hiap merupakan jurus yang paling tangguh dari ilmu cambuknya. Walaupun kepandayan Hoa Lunsian cukup tinggi, tetapi gadis tersebut kalah pengalaman dibandingkan dengan Jie Pian Kie Hiap, dengan demikian, ia jadi terdesak beruntun beberapa kali. Malah, di waktu cambuk di tangan kanan Jie Pian Kie Hiap menyambar ke arah lengannya Hoa Lunsian gagal mengelakan, karena ia terlambat berkelit ke samping. Tar seketika itu juga ujung cambuk telah merobek lengan pakaiannya, dan di waktu itu juga terlihat kulit lengannya yang berdarah akibat terluka oleh ujung cambuk itu. Jie Pian Kie Hiap mengeluarkan suara tertawak kecil, tampaknya ia puas. Bagabimana, apakah engkau masih mau meneruskan permainan ini, nona tanyanya. Tetapi Hoa Lunsian justru jadi kesakitan bercampur mendengkol di mana lengannya telah terluka. Seperti itu ia mengeluarkan suara seruan perlahan, dan pedangnya tahu menyambar dengan luncuran yang cepat sekali. Bagaikan kilat, tampak secercah sinar putih menyambar ke perut Jie Pian Kie Hiap. Tikaman yang dilancarkan oleh Hoa Lunsian merupakan tikaman yang mengandung maut. Namun Jie Pian Kie Hiap dapat berkelit menghindarkan diri. Waktu tubuhnya bergerak melompat ke samping, cambuk tangan kirinya bergerak lagi, terdengar suara. Tartanda seru dan kembali bahu Hoa Lunsian telah terluka oleh ujung cambuk lawannya. Gadis ini segera menyadari, jika memang mereka bertempur terus, tentu tidak menguntungkan dirinya, karena waktu itu ia telah terluka di dua bagian dari anggota tubuhnya. Ia segera melompat mundur, dan memasukkan pedangnya ke dalam serangkanya, lalu ia bersiap dengan kedua telapak tangannya, sambil katanya dengan nyaring, Paman aku hendak meminta petunjukmu dengan melakukan gerakan Hang Chiang. Wajah Jie Pian Kie Hiap berubah sejenak, ia memperhatikan sikap si gadis, sampai akhirnya ia mengangguk. Baik, baik, tetapi jika memang aku kesalahan tangan, engkau jangan mengatakan bahwa aku si tua telah menghina yang muda dan ia memasukkan kembali cambuknya, yang dilibatkan pada pinggangnya. Kemudian dengan kedua telapak tangan yang terbuka, tampak Jie Pian Kie Hiap bersiap untuk menghadapi ilmu telapak tangan si gadis. Hoa Lun Sian telah menggerakkan kedua tangannya, yang disilangkan kemudian ia memusatkan kekuatan lebekangnya, dengan langkah kaki satu, ia melangkah mendekati lawannya. Sepasang Mace Jie Pian Kie Hiap memperhatikan baik diri si gadis, di mana ia melihat bahwa telapak tangan Hoa Lun Sian telah berubah merah, seperti juga darah berkumpul di telapak tangan gadis tersebut. Jaga serangan, R. Paman berseru Hoa Lun Sian dengan suara riang nyaring, dan berbareng dengan itu. Tampak kedua telapak tangannya bergerak cepat sekali untuk melakukan pukulan, sehingga angin berkesiuran kuat sekali. Jie Pian Kie Hiap juga tidak berani memandang remeh pada ilmu pukulan si gadis, karena ia mengerti akan hebatnya Wong Chiang ilmu yang diciptakan oleh guru si gadis. Begitu tangan Hoa Lun Sian menyambar ke arahnya, ia berkelit menjauhi diri, tetapi justru Jie Pian Kie Hiap berkelit bukan untuk mundur, ia telah memarengi dengan pukulan kedua telapak tangannya, di mana ia telah melakukan pemukulan dengan tangan kanannya ke arah bahu si gadis, sedangkan tangan kirinya bergerak akan menghantam pinggang gadis itu. Terpaksa Hoa Lun Sian harus berkelit berulang kali, tetapi karena gadis ini juga memiliki ilmu pukulan telapak tangan kosong yang cukup hebat, ia tidak jerik untuk mengadu kekuatan dengan lawannya, begitu berhasil mengelakkan diri, segera ia menghantam lagi dengan kedua telapak tangannya yang merah itu. Begitu iah, mereka berdua jadi saling hantam dan memukul sampai puluhan jurus, Ahimya, setelah bertempur sekian lama, Jie Pian Kie Hiap yang memiliki pengalaman jauh lebih luas dari si gadis, telah melihat kelemahan dari ilmu pukulan tersebut walaupun lihai, tenaga luekang yang disalurkan oleh gadis itu masih memiliki banyak kelemahan. Maka dari itu, tampak Jie Pian Kie Hiap telah mengerahkan tenaga luekangnya lebih kuat dari semula. Secara beruntun ia berulang kali telah melakukan pukulan yang bertuhi sehingga memaksa Hoa Lun Sian selalu harus mengelakkan diri. Di saat itu Hoa Lun Sian juga mulai merasakan tekanan dari kekuatan tenaga dalam lawannya, di mana si gadis mulai bergerak tidak leluasa. Dengan demikian tampak jelas betapa kekuatan tenaga dalam yang dimiliki si gadis memang masih kalah setingkat, dibandingkan dengan luekang yang dimiliki Jie Pian Kie Hiap. Beberapa kali Hoa Lun Sian telah mengeluarkan suara seruan kaget, karena dia hampir saja terserang oleh lawannya, tetapi dengan mengandalkan kegesitannya, Hoa Lun Sian masih bisa memberikan perlawanan terus. Namua suatu kali, di saat si gadis tengah berkelit ke samping kiri, di waktu itulah terlihat Jie Pian Kie Hiap telah menghantam dengan tangan kirinya ke arah dada si gadis, gerakan itu merupakan tipu ancaman belaka dan waktu si gadis mengelakkan diri, tampak Jie Pian Kie Hiap menarik pulang tangannya dan melakukan penyerangan sesungguhnya dengan tangan kanan. Gerakan itu ternyata berhasil dengan baik, karena bahu Hoa Lun Sian terhantam dengan keras. Buk tubuh Hoa Lun Sian terhuyung beberapa langkah ke belakang, dan juga wajah si gadis tampak berubah jadi pucat. Sedangkan Jie Pian Kie Hiap tidak mau tinggal diam sampai di situ saja, ia mengeluarkan suara bentakan yang nyaring, dan telah menyerang lagi. Hoa Lun Sian beberapa kali berhasil mengelakkan diri, namun di saat ia tengah sibuk berkelit ke sana kemari, tubuhnya tahu diterjang oleh suatu kekuatan tenaga dalam yang dasyat sekali, karena saat itu Jie Pian Kie Hiap telah memukul dengan kedua tangannya secara serentak. Hoa Lun Sian tidak bisa mengelakkan diri lagi, dengan mengeluarkan suara jeritan tertahan bercampur perasaan sakit pada dadanya, dan kemudian jatuh rubuh di atas tanah. Di saat itu Jie Pian Kie Hiap telah mengeluarkan suara tertawa yang keras. Apakah Nona akan meneruskan pertandingan ini tanyanya? Si gadis merangkak berdiri, dengan wajah yang sebentar pucat dan sebentar berubah merah, ia berkata sengit, walaupun bagaimana tidak bisa aku meminjamkan kitab pusaka Wang Chiang Pit Kiep kepadamu. Jie Pian Kie Hiap mengeluarkan suara tertawa dingin, kemudian katanya, Baiklah, jika memang demikian, aku akan mengambilnya dengan care paksa dan setelah berkata begitu tampaknya Jie Pian Kie Hiap telah melangkah mendekati si gadis. Sedangkan si gadis Hoa Lun Sian, mengawasi Jie Pian Kie Hiap dengan bersikap sedia untuk menerima serangan lagi, walaupun ia menyadari bahwa dirinya tidak mungkin bisa menandingi kepandayan dan kekuatan lewekang yang dimiliki oleh Jie Pian Kie Hiap, namun ia tetap bertekad tidak mau menyerahkan kitab pusaka yang dikehendaki oleh Jie Pian Kie Hiap Bian Tung Siang. Jie Pian Kie Hiap telah melangkah mendekati si gadis dengan sikap bersiap sedia untuk melancarkan serangan, waktu itu mereka telah saling pandang sejenak lamanya, bersiap untuk saling terjang lagi. Jie Pian Kie Hiap tertawa pula dengan suara yang bersungguh, apakah benar engkau tidak mau meminjami kitab pusaka itu kepadaku? Si gadis Si Hoa hanya menggeleng saja. Baiklah, kata Jie Pian Kie Hiap, dan di saat itu tubuhnya berjongkok sedikit. Kedua tangannya diangkat ke atas sampai sebatas kepalanya, ia bersiap untuk melakukan pukulan dengan tenaga lewekangnya. Si gadis Si Hoa itu juga bersiap untuk menerima serangan itu. Namun di saat si gadis tengah terancam bahaya, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan dengan gerakan yang sangat gesit. Di saat mana, tangan kanan dari sosok bayangan itu juga telah diulurkan untuk mencengkeram pundak Jie Pian Kie Hiap Bian Tung Siang. Jie Pian Kie Hiap Bian Tung Siang terkejut waktu merasakan angin berseliwaran di belakang punggungnya. Segera ia berkelit ke samping. Tetapi tangan orang yang baru tiba itu telah berubah mengikuti gerakan pundak Jie Pian Kie Hiap, melakukan cengkeraman ke arah punggung dari Jie Pian Kie Hiap. Tentu saja hal ini mengejutkan Jie Pian Kie Hiap, karena walaupun ia telah bergerak cepat sekali untuk menghindarkan diri dari cengkeraman itu, tidak urung angin serangan dari sosok tubuh itu dapat diikuti dengan cepat. Tetapi sebagai seorang ahli silat yang telah berpengalaman, tampak Jie Pian Kie Hiap melakukan gerakan dengan cepat sekali, ia memutar tubuhnya sedikit. Tangan kanannya telah bergerak menangkis tangan sosok tubuh itu, laksana petir yang menyambar tangan Jie Pian Kie Hiap telah dihantam kuat sekali oleh pergelangan tangan sosok tubuh itu, menimbulkan sebuara yang keras sekali, dan Jie Pian Kie Hiap telah mengeluarkan suara jerit kesakitan, tubuhnya juga terpental, bagaikan didorong oleh suatu kekuatan yang luar biasa kerasnya. Tubuh Jie Pian Kie Hiap yang melambung di tengah udara setinggi 3 tombak lebih itu, berusaha untuk menjumpalitan menguasai tubuhnya agar tidak terbanting di atas tanah. Namun usahanya itu gagal sama sekali, sebab tubuhnya telah meluncur dengan cepat dan terbanting kuat di atas tanah, debu jadi mengepul. Di bawah cahaya rembulan, tampak wajah Jie Pian Kie Hiap jadi berubah pucat waktu ia telah berdiri kembali, dan juga Jie Pian Kie Hiap tampak menderita kesakitan yang bukan main, karena waktu ia terbanting tadi, justru punggungnya yang telah terbanting terlebih dulu. Dengan demikian, Jie Pian Kie Hiap segera menyadarinya, bahwa kepandayan yang dimiliki sosok tubuh itu tinggi sekali, karena ia yang memiliki kepandayan tinggi, ternyata bisa dibuat terpental begitu rupa hanya dalam satu jurus. Tetapi di samping terkejut, tampak Jie Pian Kie Hiap juga jadi mendongkol sekali, karena dirinya telah dirubuhkan demikian rupa ia pun merasa malu, dan dari malu akhirnya menjadi marah. Ia mementang matanya lebar mengawasi sosok tubuh itu yang telah berdiri tegak di hadapannya, seketika itu juga ia melihat bahwa sosok tubuh itu merupakan seorang yang mengenakan topeng pada mukanya, yang tertutup wajahnya oleh secari kain berwarna merah. Kau, Desis Jie Pian Kie Hiap terkejut waktu melihat jelas keadaan orang baru datang itu. Orang yang bertopeng kain merah tersebut mengeluarkan suara tertawa perlahan, tetapi suaranya itu mengandung nada tidak sedap didengar dan katanya, Apakah engkau mengenali aku? Engkau kah yang bergelar sinco atung hiap? Tanya Jie Pian Kie Hiap dengan suara tergagap. Orang bertopeng kain merah di wajahnya tersebut telah mengangguk. Benar. Wajah Jie Pian Kie Hiap jadi berubah pucat, ia telah memandang lagi sejenak lamanya, akhirnya ia merangkapkan tangannya. Gembira sekalir bisa bertemu dengan seorang hekohan seperti sinco atung hiap, inilah merupakan suatu peruntungan yang sangat baik sekali untukku. Tetapi sinco atung hiap telah mengeluarkan tertawa dingin, katanya dengan nada yang tawar, jika memang engkau mengetahui apa maksud kedatanganku ke kota ini, tentu engkau akan mengatakan bahwa pertemuan ini tidak mengembirakan. Hati Jie Pian Kie Hiap jadi berdenyut, ia telah melihat lubang di kain merah tersebut bersinar tajam sekali, didengar dari perkataannya itu, tentunya sinco atung hiap mengartikan bahwa dirinya memang yang dicari oleh sinco atung hiap tersebut. Baiklah, apakah memang Kiesu mencari aku seorang tua? Sibian tanya Jie Pian Kie Hiap akhirnya. Sinco atung hiap mengeluarkan suara dingin, ia mengangguk. Aku tidak menyangka sama sekali bahwa Jie Pian Kie Hiap biantung siang ternyata hanya seorang manusia rendah yang bisa hanya menghina seorang gadis lemah saja katanya. Muka Jie Pian Kie Hiap jadi berubah merah, ia telah memaksakan diri untuk tertawa. Tetapi aku memiliki urusan sendiri dengan nona itu, jadi bukan sekali maksudku hendak menghinanya kata Jie Pian Kie Hiap kemudian. Baiklah sekarang aku hendak membicarakan urusanku kata sinco atung hiap kemudian. Kedatanganku ke kota ini justru hendak mencari kau, Jie Pian Kie Hiap biantung siang kebetulan sekali aku bisa bertemu denganmu di tempat ini sehingga aku bisa menyelesaikan urusanku di sini saja. Persoalan apa yang hendak diurus oleh sinco atung hiap kiesu tanya Jie Pian Kie Hiap kemudian. Jika memang aku, siorang tua si bian bisa membantu tentu aku bersedia untuk membantumu. Tetapi sinco atung hiap gupingan telah berkata dengan suara yang dingin, jika memang kau berkata begitu tentu urusanku akan selesai tanpa memperoleh kesulitan. Katanya itu disusul dengan kakinya yang melangkah mendekati Jie sinco atung hiap berkata lagi, baiklah perlu ku jelaskan sekarang maksud kedatanganku hendak minta sesuatu barang padamu. Meminta barang kepadaku? Apakah kiesu kekurangan ongkos perjalanan? Katakan saja, nanti akan ku perintahkan orangku untuk mempersiapkan segala kebutuhan kiesu kata Jie Pian Kie Hiap. Tetapi sinco atung hiap menggelengkan kepalanya beberapa kali. Aku tidak membutuhkan uang, yang kubutuhkan adalah sepasang cambukmu itu kata sinco atung hiap tersebut ditutup dengan tatapan matu yang memancarkan sinar sangat tajam sekali. Di saat itu, Jie Pian Kie Hiap Bian Tungsiang jadi berubah mukanya, ia berkata dengan suara yang tergagap, ini, ini mana boleh terjadi, aku, aku menyesal sekali tidak bisa meluluskan permintaan kiesu. Harus diketahui, bahwa senjata yang diandalkan oleh seorang pendekar rimba persilatan, merupakan barang yang sangat diharga sekai. Jika memang senjata yang dipergunakannya itu lenyap atau diambil oleh seseorang, berarti hal itu jatuhnya nama dari jago yang bersangkutan. Dengan demikian Jie Pian Kie Hiap tidak bisa memberikan senjatanya tersebut walaupun harus melalui suatu pertempuran antara mati dan hidup, tentu Jie Pian Kie Hiap tidak akan menyerahkan cambuknya itu. Sin Chou Atung Hiap mengeluarkan suara tertawa dingin, katanya dengan suara yang tawar, baiklah, jika memang engkau tidak bersedia memberikan secara baik-baik sepasang cambukmu itu, aku akan mengambilnya sendiri. Mendengar perkataan Sin Chou Atung Hiap itu, muka Jie Pian Kie Hiap jadi berubah, ia memaksakan diri untuk bersenyum. Kiesu, benda yang tidak ada artinya ini merupakan benda peninggalan guruku, dan tidak mungkin aku bisa memberikan yap kepadamu, terutama sekali baraang warisan ini juga merupakan senjata yang biasa ku pergunakan untuk menjaga diri, maka ku harap saja Kiesu tidak memaksa untuk memintanya, karena ku kira benda tidak berharga ini tidak memiliki arti apa-apa untuk Kiesu setelah berkata begitu, tampak Bian Tung Siang membungkukan tubuhnya sambil merangkapkan sepasang tangannya, ia menjura memberi hormat. Tetapi Sin Chou Atung Hiap mengeluarkan suara tertawa dingin, Jika memang engkau tetap bersikeras tidak ingin menyerahkan benda yang ku minta itu, jangan menyesal jika aku bertindak kasar untuk mengambilnya sendiri katanya. Tetapi Jie Pian Kie Hiap yang terdesak begitu, jadi habis sabar. Baik, baik, katanya kemudian, Jika memang Kiesu masih memaksa juga hendak mengambil kedua cambuk yang kuandalkan sebagai senjataku ini, aku pun terpaksa harus memberanikan diri menerima petunjuk dari kau. Sin Chou Atung Hiap memperdengarkan suara tertawa-tawarnya, ia telah berkata dengan suara yang dingin, Nah, jagalah baik sepasang senjatamu itu, aku akan mengambilnya. Membarengi perkataannya itu, tubuh Sin Chou Atung Hiap telah bergerak cepat sekali, tahu telah berada di hadapan Jie Pian Kie Hiap, dan juga tangan kanannya telah diulurkan untuk menotok biji mata dari Jie Pian Kie Hiap. Melihat ancaman seperti itu, Jie Pian Kie Hiap bukan main terkejutnya, karena tahu ujung jari dari Sin Chou Atung Hiap telah berada di depan biji matanya, hanya terpisah beberapa din saja. Di waktu itulah, ia berusaha untuk berkelit menghindarkan diri dari totokan jari tangan tersebut, menyelamatkan biji matanya. Namun belum sempat ia bergerak, baru memiringkan kepalanya saja, tahu ia telah merasakan pinggangnya dingin sekali, dan Sin Chou Atung Hiap tidak meneruskan totokannya, cepat sekali Jie Pian Kie Hiap meraba pinggangnya dan mukanya jadi pucat. Ternyata kedua cambuk andalannya sudah tidak berada di pinggangnya lagi. Waktu tadi ia tengah berusaha menghindarkan diri dari totokan jari tangan Sin Chou Atung Hiap yang mengancam biji matanya, bernyata Sin Chou Atung Hiap telah mempergunakan tangannya yang lain untuk mengambil sepasang cambuk Jie Pian Kie Hiap dengan cepat, sehingga Jie Pian Kie Hiap sama sekali tidak mengetahui kera bagaimana Sin Chou Atung Hiap mengambil sepasang cambuknya tersebut. Dengan adanya peristiwa seperti itu, Jie Pian Kie Hiap jadi berdiri bengong saja, sedangkan Sin Chou Atung Hiap telah memainkan kedua cambuk yang baru saja diambilnya itu dengan kedua tangannya. Cambuk yang baik, cambuk yang baik ia memuji beberapa kali. Sedangkan Ho Alun Sian telah mengawasi semua itu dengan perasaan kagum, karena ia telah menyaksikan betapa kepandaian dari Sin Chou Atung Hiap yang memang benar lihai. Dengan demikian, ia telah tertolong dari desakan Jie Pian Kie Hiap yang hendak memaksanya meminta kitab pusaka Wang Chiang Pit Kip, yang dikatakannya hendak dipincaminya. Kembali Sin Chou Atung Hiap berkata dengan suara yang tawar, Hmm, sekarang kedua cambuk ini telah berhasil kumiliki, dan dengan tidak adanya cambuk ini, kuharap saja engkau tidak lagi melakukan perbuatan di luar garis Gie, Budi Kebaikan, telah cukup banyak kudengar betapa pihak Pai Nam Kiesu yang memiliki cukup banyak muridnya, sering melakukan perbuatan yang menindas pihak yang lemah. Muka Jie Pian Kie Hiap jadi berubah merah ia gusar sekali karena senjata andalannya telah berhasil diambil begitu saja oleh Sin Chou Atung Hiap. Namun karena ia menyadari bahwa Sin Chou Atung Hiap memiliki kepandaian yang tinggi, dengan demikian ia tidak berani bertindak sembarangan. Dengan suara yang mengandung kemendongkolan ia berkata, Sin Chou Atung Hiap engkau keterlaluan sekali, kembalikan sepasang cambukku itu dan urusan akanku habisi sampai di sini saja tanda seru. Sin Chou Atung Hiap tertawa dingin. Tampaknya engkau tidak senang dengan diambilnya cambuk ini olah ku tanyanya, lalu, apa yang hendak kau lakukan? Maka Jie Pian Kie Hiap jadi bertobah semakin mekerah. Jika memareng engkau tidak mengembalikan cambukku itu, biarlah aku akan mengadu jiwa dengan kau menyahuti Jie Pian Kie Hiap. Di saat itu Sin Chou Atung Hiap memperdengarkan suara tertawa yang keras, ia tertawa sambil mengangkat kepalanya memandang rembulan dan setelah puas tertawa, ia berkata, engkau hendak mengadu jiwa denganku. Baik, baik, aku malah hendak melihat sesungguhnya berapa tinggi kepandayan yang dimiliki Jie Pian Kie Hiap Bantung Siang. Kembalikan dulu sepasang cambuk itu-itu, akanku perlihatkan bahwa Bantung Siang. Sin Chou Atung Hiap memperdengarkan suara dingin lagi. Hem, hem, tampaknya engkau pensaran dan beranggapan bahwa kepandayan memang tinggi sekali kata. Sin Chou Atung Hiap. Baik, baik, aku juga memang ingin melihat sampai berapa tinggi ilmu cambuk yang dimiliki oleh Jie Pian Kie Hiap, kau terimalah ini. Dan setelah berkata begitu, tampak Sin Chou Atung Hiap menggerakkan tangannya, ia telah melontarkan sepasang cambuk yang berada di tangannya. Kedua cambuk lemas berukuran pendek itu telah menyambar kuat sekali ke arah Jie Pian Kie Hiap. Dengan cepat Jie Pian Kie Hiap mengulurkan tangannya, ia menerima kedua cambuk itu. Tetapi waktu ia mencekal kedua cambuk itu, ia jadi mengeluarkan seruan tertahan, karena ia merasakan telapak tangannya pedis sekali. Ternyata, samberan kedua cambuk itu memiliki kekuatan yang mengejutkan sekali, sehingga walaupun cambuk itu telah dicekal oleh Jie Pian Kie Hiap yang berada dalam kedudukan seperti itu di mana ia telah berjanji akan melawan Sin Chou Atung Hiap dengan ilmu cambuknya tersebut, tidak bisa menarik pulang kembali katanya. Kita mulai saja sekarang, aku memberikan kesempatan kepadamu untuk melancarkan serangan sebanyak sepuluh jurus, dan selama itu aku tidak akan melakukan serangan balasan, kata Sin Chou Atung Hiap. Jie Pian Kie Hiap memperdengarkan suara dengusan, dengan penasaran dia telah memusatkan seluruh kekuatan Sinkangnya pada kedua telapak tangannya dan disalurkan kepada kedua cambuknya. Gerakan yang dilakukannya kemudian sangat cepat sekali di mana kedua cambuknya telah menyambar-nyambar dengan kuat sekali menuju ke bagian tubuh dari Sin Chou Atung Hiap. Namun Sin Chou Atung Hiap selalu dapat berkelit dengan lincah. Jurus pertama dan kedua telah lewat tanpa hasil begitu juga jurus ketiga dan keempat yang tidak berhasil mengenai sasaran. Hal ini membuat Jie Pian Kie Hiap jadi tambah penasaran, beberapa kali dia melancarkan cara bukan lagi dengan kuat. Waktu jurus ke-9 justru waktu itu Sin Chou Atung Hiap baru saja berkelit dengan tubuh doyong ke samping kiri dan Jie Pian Kie Hiap telah membarungi dongan cambukan lainnya lagi. Namun Sin Chou Atung Hiap ternyata memang memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali Ia juga sangat lincah menyelamatkan diri dari sambaran cambuk lawannya. Sampai akhirnya tiba jurus yang ke-10. Sekarang tiba giliranku untuk balas menyerang, kau harus hati-hati Jie Pian Kie Hiap kata Sin Chou Atung Hiap dengan suara yang nyaring, dan berbareng dengan itu, tampak ia telah menggerakkan kedua tangannya, memutar kedua telapak tangannya dengan cepat, dan tubuhnya juga telah melompat ke sana kemari dengan gerakan yang lincah sekali. Jie Pian Kie Hiap sendiri yang melihat dalam 10 jurus tidak berhasil menyerang lawannya, jadi khawatir juga. Dan sekarang melihat Sin Chou Atung Hiap bersiap akan melancarkan serangan balasan, membuat ia membawa sikap yang lebih hati-hati. Di waktu itu, tampak Jie Pian Kie Hiap harus melompat mundur dua tombak lebih, serangan pertama dari Sin Chou Atung Hiap telah menyambar datang ke arah dadanya. Walaupun Sin Chou Atung Hiap melakukan pemukulan dengan telapak tangan, namun kenyataannya tenaga pukulannya itu kuat sekali dan bisa mematikan. Dalam keadaan demikian, Jie Pian Kie Hiap sambil berkelit juga telah menggerbakan cambuknya, ia berusaha melibat pergelangan tangan Sin Chou Atung Hiap. Tetapi Sin Chou Atung Hiap tidak mau membiarkan pergelangan tangannya itu dilibat oleh cambuk lawannya, ia menarik pulang tangannya berbareng ia telah melakukan pemukulan dengan tangannya yang lain. Kuat sekali tenaga pukulan dari telapak tangannya, karena baru saja Jie Pian Kie Hiap hendak menangkis dengan cambuknya, justru tubuhnya telah terdorong oleh suatu kekuatan yang tidak tampak dan kuat sekali. Baru saja Jie Pian Kie Hiap mengeluarkan suara seruan kaget, ia merasakan tubuhnya jadi ringan sekali dan melayang di tengah udara, kemudian terbanting di atas tanah. Bagaimana tanya Sin Chou Atung Hiap dengan suara yang tawar, apakah engkau mau menyerahkan sepasang cambukmu itu? Tetapi Jie Pian Kie Hiap telah merangka untuk bangun kembali, ia bersiap untuk melakukan penyerangan lagi, tanpa menyahuti pertanyaan Sin Chou Atung Hiap, ia menatap tajam sekali kepada lawannya. Hoa Lun Sian yang menyaksikan ini, jadi berdiri mematung ia melihat, betapa kepandaian Jie Pian Kie Hiap telah tinggi, jika saja tadi Sin Chou Atung Hiap tidak keburu datang, mungkin sekarang dia telah terluka parah di tangan Jie Pian Kie Hiap. Dan kini justru ia menyaksikan lagi kepandaian Sin Chou Atung Hiap jauh lebih tinggi dari kepandaian Jie Pian Kie Hiap. Si gadis dia menghela nafas, sambil katanya di dalam hati, hem, memang tepat apa yang dikatakan bahwa kepandaian itu tidak ada batasnya, kepandaian Jie Pian Kie Hiap yang tampaknya telah begitu tinggi, ternyata tidak memiliki daya apa untuk menghadap kepandaian dari orang bertopeng tersebut sesungguhnya, siapakah orang bertopeng ini? Sin Chou Atung Hiap telah berkata, kau harus berhati-hati, Jie Pian Kie Hiap karena aku akan mengambil sepasang cambukmu itu. Jie Pian Kie Hiap mencekal sepasang cambuknya dengan kuat, ia yakin jika dia berhati-hati dan mengadakan perlawanan yang penuh kewaspadaan, cambuknya itu tentu tidak mungkin bisa diserbu oleh Sin Chou Atung Hiap. Waktu itu Sin Chou Atung Hiap berkata dengan suara yang tawar, aku akan segera mulai, kau hati-hatilah. Tubuh Sin Chou Atung Hiap telah bergerak dengan lincah, ia menghampiri menerjang ke arah Jie Pian Kie Hiap dengan gerakan yang luar biasa cepatnya, Jie Pian Kie Hiap hanya melihat tubuh Sin Chou Atung Hiap berkelebat tahu ia merasakan sepasang tangannya dingin. Ternyata Sin Chou Atung Hiap telah merebut kedua cambuk di tangan Jie Pian Kie Hiap, dan di waktu itu, ia mengambil dengan hanya mempergunakan tangan kirinya saja, dengan tangan kanannya ia mendorong ke dada Jie Pian Kie Hiap. Tidak ampun lagi tubuh Jie Pian Kie Hiap telah terlontarkan dan ambruk di atas tanah, sedangkan sepasang cambuknya telah berpindah ke tangan Sin Chou Atung Hiap. Di waktu itu tampak Jie Pian Kie Hiap telah mengerang kesakitan, ia merangkak untuk berdiri. Sin Chou Atung Hiap berdiri sambil memainkan sepasang cambuk itu. Untuk kedua kalinya aku berhasil mengambil cambuk ini dari tanganmu, kata Sin Chou Atung Hiap, apakah engkau masih penasaran untuk mengadu kepandayan lagi? Tetapi Jie Pian Kie Hiap yang menyadari bahwa dirinya tidak mungkin bisa menandingi kepandayan Sin Chou Atung Hiap, telah berdiam diri sejenak, kemudian ia merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Baiklah kali ini aku Jie Pian Kie Hiap Bian Tung Siang jatuh nama di tanganmu, aku menerima pengajaranmu kali ini, dan ku harap engkau mau mengembalikan cambukku. Tetapi Sin Chou Atung Hiap telah menggeleng. Aku sudah mengatakan, aku menghendaki sepasang cambuk ini. Hem, jika memang engkau tidak mau mengembalikan cambuk tersebut, berarti engkau memang hendak menimbulkan dendam di pihakku. Sin Chou Atung Hiap tertawa keras sekali ia berkata dengan suara yang tawar, aku menurunkan tangan paling ringan padamu, aku tidak memusnahkan kepandayanmu dan hanya mengambil sepasang cambuk ini. Tetapi tampaknya engkau menaruh dendam untuk hal ini. Baik, baik, jika memang urusan Irni tidak menyentangkan hatimu, setiap saat Akur akan menerima kedatanganmu kelak untuk memperhitungkan semua ini. Muka Jie Pian Kie Hiap jadi berubah merah, ia gusar sekali, tetapi mengingat bahwa ia tidak akan berdaya untuk merebut kembali cambuknya, ia berdiam diri saja, dan kemudian setelah menoleh memandang kepada Hoa Lun Sian beberapa saat, ia membalikan tubuhnya, ngeloyor pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah melihat Jie Pian Kie Hiap pergi, Sin Chou Atung Hiap menghampiri Hoa Lun Sian. Apakah Nona terluka cukup parah tanyanya dengan suara yang sabar? Si gadis semula tertegun, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya terluka di luar saja sahutnya, terima kasih atas pertolongan yang diberikan oleh Heng Kong, Chuan Penolong. Tanda seru. Sin Chou Atung Hiap tertawa. Jangan Nona berkata begitu, katanya, dan ia merogoh saku bajunya, mengeluarkan sebuah botol berukuran kecil, mengeluarkan tiga butir pil yang berwarna coklat tua. Pil ini, kata Sin Chou Atung Hiap lagi, merupakan pil untuk luka yang cukup mujarab telanlah sebutir, besok pagi ef kau telan lagi sebutir dan sorenya sebutir lagi, lukamu akan sembuh dan Sin Chou Atung Hiap menyerahkan ketiga butir pil tersebut. Hoa Luasian menerima pil tersebut sambil menyatakan terima kasihnya, ia pun segera menelan pil yang satu dengan bantuan air liurnya. Dan, sepasang cambuk ini ku hadiahkan untukmu, Nona kata Sin Chou Atung Hiap kembali sambil mengangsurkan kedua cambuk Jepian Kie Hiap yang telah diambilnya tadi. Si gadis tertegun lagi, tetapi kemudian tertawa. Terima kasih, ku kira, kedua cambuk itu tidak begitu berarti apa untukku, karena aku hanya mengerti sedikit ilmu memainkan pedang. Terimalah sebagai hadiah saja kata Sin Chou Atung Hiap sambil tetap mengangsurkan kedua cambuk tersebut. Si gadis ragu sejenak, tetapi kemudian ia mengulurkan tangannya, ia menyambuti kedua cambuk tersebut, yang kemudian melibatkan pada pinggangnya Iap pun lalu merangkapkan sepasang tangannya, membungkuk memberi hormat. Sambil katanya, terima kasih atas bantuan dan pemberian hadiah ini, In Kong, kata si gadis. Orang bertopeng kain merah yang bergelar Sin Chou Atung Hiap tersebut telah menyingkir ke samping, ia tidak mau menerima hormat si gadis. Jangan banyak peradatan, jangan banyak peradatan, kata Sin Chou Atung Hiap kemudian. Bolehkah aku mengetahui si dan nama nona yang mulia si gadis tertegun lagi, tetapi kemudian ia menyebutkan si dan namanya. Sin Chou Atung Hiap tertawa. Ia pun berkata, aku sendiri si gu dan bernama pingan sahabat dalam rimba persilatan memberikan sebutan main dengan julukan Sin Chou Atung Hiap. Sudah cukup banyak yang didengar Siaw Moai mengenai nama dan julukan In Kong, rupanya In Kong merupakan tokoh persilatan yang sangat terkenal sekali untuk wilayah Provinsi Hunan ini. Sin Chou Atung Hiap menghela nafas, sesungguhnya aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan, dan aku selalu berusaha untuk melakukan sesuatu yang bisa membawa kebahagiaan di hatiku, yaitu keadilan dan kebaikan, kata Sin Chou Atung Hiap. Namun, justru jika Siaw Moai tidak salah dengar, banyak juga In Kong melakukan, melakukan, tetapi si gadis tidak meneruskan perkataannya. Melakukan apa tanya Sin Chou Atung Hiap sambil memperhatikan si gadis. Tidak jarang juga In Kong katanya melakukan perbuatan yang cukup mengejutkan yaitu memusuhi orang-orang dari Jalan Pekto, mendengar perkataan si gadis, Sin Chou Atung Hiap tertawa. Tidak selamanya orang di Jalan Pekto bersih dan lurus semuanya, mereka pun menyusia dan memiliki banyak kesalahan, maka dari itu, jika memang sekali aku bentrok dengan orang dari Jalan Pekto, itulah wajar. Dan begitu juga halnya orang di Jalan Hekto, hitam penjahat, tidak semuanya mereka itu jahat, terkadang di dalam segolongan Hekto tersebut terdapat pendekar sejati yang memiliki jiwa yang luhur dan mulia. Maka dengan pendirian seperti itu, banyak orang rimba persilatan yang beranggapan bahwa aku tidak memiliki pendirian di Jalan dan Golongan Mana, karena memang aku sering bentrok dengan Golongan Hekciu maupun Tektu, tapi yang paling utama, justru aku selalu berusaha bertindak di Jalan Kebajikan. Hoa Lunsian menghela nafas dalam, ia berkata kagum, baiklah, katanya dengan suara yang mengandung perasaan gembira. Dengan bisa bertemu Ingkong dan berkenalan langsung dengan Ingkong, benar merupakan rejeki yang sutit sekali diperoleh Syao Muai, sungguh mengembirakan sekali. Sin Choa Tung Hiap tertawa, ia telah membalikan tubuhnya sambil berkata, sampai berjumpa di lain kesempatan, dan belum lagi suaranya itu habis diucapkan, tubuhnya telah lenyap dari pandangan metu Hoa Lunsian. Ginkong yang mahir sekali, memuji Hoa Lunsian tanpa dikehendakinya, karena ia sangat kagum sekali. Setelah berdiam di tempat tersebut beberapa lama lagi, Hoa Lunsian akhirnya meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah penginapan. Tetapi keesokan paginya di waktu ia terbangun dari tidurnya, Hoa Lunsian jadi teringat selalu pada orang bertopeng merah tersebut, yaitu Sin Choa Tung Hiap yang telah menghadiahkan kepadanya sepasang cambuk milik Jie Pian Kie Hiap yang telah dirampasnya. Setelah sarapan pagi, Hoa Lunsian menuju ke gedung tempat P6 Kiesu, menemui Jie Pian Kie Hiap ia telah mengembalikan sepasang cambuk milik Jie Pian Kie Hiap. Bian Tung Siang yang menerima kembali sepasang cambuknya tersebut, jadi gembira dan terharu kepada si gadis, ia menyatakan terima kasihnya yang tidak terhingga, dan telah menyatakan juga bahwa urusannya dengan Sin Choa Tung Hiap dihabisi hanya sampai di situ saja. Begitu juga halnya dengan kitab pusaka Wong Klang, Bian Tung Siang menyatakan bahwa ia tidak ingin memaksa Hoa Lunsian untuk meminjamnya. Setelah bercakap-cakap beberapa saat lamanya dengan Bian Tung Siang, si gadis meminta diri untuk melanjutkan perjalanannya. Hoa Lunsian meninggalkan kota P6 menuju ke arah barat daya, ia menuju ke kota Li Ucing. Perjalanan menuju ke kota Li Ucing harus melewati padang rumput yang cukup luas. Sejauh Mete memandang, hanya rumput yang tumbuh tinggi terhampar di depan Mete. Hoa Lunsian melakukan perjalanan tanpa menunggang kuda, ia hanya berjalan kaki. Karena berada di tempat yang nyaman seperti padang rumput tersebut, telah membuat Hoa Lunsian jadi melakukan perjalanan perlahan, ia pun melihat banyak burung-burung yang berterbangan lincah di atas padang rumput tersebut. Di waktu Hoa Lunsian tengah berjalan dengan perlahan sambil bernyanyi, di waktu itu ia mendengar dari arah belakangnya suara drap langkah kaki kuda. Hoa Lunsian menoleh ke belakang, ia melihat seekor kuda berbulu agak merah tengah mendatangi dengan cepat. Gerakan kuda itu tegap sekali, dan di atas punggung kuda tersebut tergemblok sebuah ransel yang besar dan penunggangnya seorang pria berusia 30 tahun. Waktu kuda itu mencongklang cepat, bungkusan besar tersebut bergerak. Melihat dari potongan kuda tersebut yang besar, Hoa Lunsian tahu bahwa kuda tersebut merupakan kuda Mongolia yang terkenal akan kegagahannya. Dan pemuda yang berada di atas kuda tersebut juga memiliki bentuk tubuh yang tegap. Waktu kuda itu telah datang dekat Hoa Lunsian baru bisa melihat jelas wajah pemuda itu, yang ditumbuhi oleh berwok yang cukup lebat dan kasar. Waktu tiba di dekat Hoa Lunsian, pemuda itu telah menarik tali les kudanya sehingga binatang tunggangan itu berhenti mencongklang. Maafkan aku ingin bertanya sedikit. Ke arah manakah jika hendak menuju ke liucing kuantanya pemuda itu suaranya besar dan nadanya kasar. Hoa Lunsian memandang sejenak pada pemuda itu, ia memandang juga pada bungkusan besar yang tergemblok di belakang punggung kuda tersebut. Kemudian gadis ini menunjuk ke arah ke depannya, ambil saja arah yang lurus, nanti Anda akan tiba di tempat yang sedang Anda tuju itu. Terima kasih, kata pemuda berwok tersebut dengan suara yang tetap besar, dan tanpa banyak berkata lagi ia telah menarik tali les kudanya, sehingga kuda tunggangan itu mencongklang dan berlari cepat sekali. Hoa Lunsian memandang kepergian pemuda tersebut, dan ia melakukan perjalanan pula. Karena ia melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, menjelang sore hari barulah ia tiba di kota liucing. Gadis si Hoa ini mencari sebuah rumah penginapan, dan ia telah melihat di kota yang cukup besar ini hanya terdapat sebuah penginapan saja yang cukup besar. Waktu si gadis hendak memasuki pintu muka rumah penginapan itu, ia melihat kuda berbulu merah tertambat di depan rumah penginapan itu, di bagian tempat menambatkan kuda para tamu yang berkunjung di rumah penginapan tersebut, seketika itu juga Hoa Lunsian teringat kepada pemuda yang berwok lebat itu. Waktu Hoa Lunsian melangkah ke dalam ruangan tengah rumah penginapan itu, seorang pelayan yang semula sedang duduk menyender di balik sebatang tiang, telah melompat menyambut. Apakah Slocia atau Nona memerlukan kamar tanya dengan sikap hormat? Hoa Lunsian mengangguk. Sediakan aku sebuah kamar yang bersih, pintanya. Pelayan itu bekerja cepat dalam waktu yang singkat ia telah mempersiapkan dan merapihkan sebuah kamar yang cukup baik untuk si gadis yang terletak di samping kanan dari bangunan rumah penginapan tersebut. Rupanya kota Li Ucing walaupun merupakan kota yang besar, namun jarang sekali dikunjungi orang yang hendak pesiar, sehingga rumah penginapan ini walaupun hanya satu, tetap tidak begitu padat menerima tamu. Setelah membersihkan tubuhnya dan salin pakaian Hoa Lunsian menuju ke ruang makan memesan beberapa macam makanan untuk menangsel perut. Waktu menantikan makanan yang dipesannya di saat itu dari jurusan tangga yang menghubungi ruangan bawah dengan tingkat atas, turun seorang pemuda yang mukanya berwok. Keteka melihat Hoa Lunsian, pemuda itu telah mengangguk sambil tersenyum. Rupanya Anda datang di kota ini juga, Nona katanya, suaranya tetap besar, walaupun tampaknya pemuda itu telah berusaha agar suaranya tidak terdengar kasar atau kaku. Hoa Lunsian mengangguk. Ya, rupanya memang kita sama tujuan, katanya, sudah lama kah Anda tiba di sini? Siang tadi. Begitulah, pemuda berwok tersebut jadi duduk semeja dengan Hoa Lunsian. Mereka pun bercakap. Karena pemuda berwok tersebut juga merupakan seorang yang berkelana dalam merimba persilatan, cepat sekali mereka jadi merasa cocok di mana mereka membicarakan perkembangan keadaan dunia persilatan akhir-akhir ini. Apakah kedatangan Mucung Siheng, saudara Si Chung, ke kota Liu Chung ini ingin melakukan sesuatu pekerjaan yang penting? Yang tanya Hoa Lunsian. Sejenak kemudian pemuda yang berwok tersebut, yang bernama Chung Kiang Bun, telah mengangguk. Benar, ada suatu urusan yang sangat penting harusku selesaikan, sahutnya, dan kau. Hoa Lunsian mengangguk sambil senyum. Jika Siaomoi hanya berkelana untuk mencari pengalaman, katanya kemudian jadi Siaomoi tidak memiliki tujuan yang tertentu, kemana saja kedua kaki Siaomoi ini membawa, maka disitulah Siaomoi akan tiba. Pemuda berwok tersebut tersenyum. Jika demikian, engkau tentu bisa menyaksikan suatu keramaian, jika saja engkau menghendakinya Nona, kata pemuda Si Chung itu. Keramaian apa tanya si gadis kemudian tertarik. Kedatanganku ke kota Liu Qing ini untuk mengurus suatu persoalan yang cukup aneh, yaitu urusan yang menyangkut keselamatan puluhan jiwa manusia. Hoa Lunsian mengerutkan sepasang alisnya, ia menatap pemuda tersebut agak tajam, urusan apakah itu tanya si gadis pula. Si pemuda ragu sejenak tapi kemudian ia berkata juga dengan suara yang lebih perlahan dari semula, apakah engkau melihat bungkusan besar yang ku bawa pada punggung kudaku beberapa saat yang lalu, ketika kita berada di padang rumput Hoa Lunsian mengangguk. Ya, bungkusan itu besar sekali, apakah isinya tanya Hoa Lunsian? Seorang manusia, seorang pendekar silat yang telah berhasil kutawan, dan juga, dialah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya usahaku ini. Seorang manusia tanya Hoa Lunsian dengan suara yang agak terkejut, jadi, isi bungkusan itu seorang manusia. Tanda tanya. Chung Kiang Bun mengangguk cepat. Ya, dia adalah murid Kun Lun Pei yang telah kutawan, dan justru dialah yang akan menentukan apakah jago Kun Lun Pei yang akan kuhubungi nanti mau mengerti dan membereskan urusan kami. Jika memang Nona tidak memiliki kesipukan lainnya, dapat Nona turut serta dengan aku Geuna menemul jago Kun Lun Pei. Hati Hoa Lunsian jadi tertarik, sebagai seorang gadis yang gemar ilmu silat, tentu saja setiap keramaian sangat menyenangkan hatinya. Apalagi sekarang ia diajak untuk bertemu dengan tokoh Kun Lun Pei yang telah lama didengarnya bahwa orang Kun Lun Pei memiliki kepandayan yang tinggi sekali, terutama untuk ilmu pedangnya. Tanpa berpikir dua kali, Hoa Lunsian telah mengangguk. Baiklah, tetapi bolehkah Xiao Moai mengetahui urusan apakah yang terdapat antara Chung Siaheng dengan orang Kun Lun Pei itu? Urusan biasa, urusan yang menyangkut keselamatan jiwa puluhan manusia, sesungguhnya aku dari pintu perguruan Wee Lyong Pei, di mana pihak perguruan kami telah bentrok dengan beberapa murid Kun Lun Pei, tetapi justru disebabkan bentrokan tersebut, yang sesungguhnya bisa didamaikan. Jago dari Kun Lun Pei telah menarik panjang persoalan tersebut, akhirnya kami jadi terlibat dalam urusan yang kian panjang dan berbelit sehingga menarik perhatian dari tokoh persilatan pintu perguruan lainnya. Kami dari pihak Wee Lyong Pei bermaksud untuk mengambil jalan damai dengan pihak Kun Lun Pei, walaupun juga seorang murid Kun Lun Pei secara diam telah mendatangi tempat kami, bermaksud melakukan pembunuhan secara menggelap gagal, dan berhasil kami menangkapnya. Kami tidak menyiksa atau menghukumnya, hanya akan kami bawa untuk dipertemukan dengan orang Kun Lun Pei, di mana kami akan mengemukakan maksud kami, agar persoalan yang tidak berkesudahan itu diselesaikan saja. Hoa Lun Sian mendengarkan dengan tertarik. Lalu apa maksud Chung Sia Heng dengan mengatakan bahwa urusan ini menyangkut urusan puluhan jiwa manusia tanya si gadis Chung Kian Bun menghela nafas dalam. Jika urusan ini berlarut dan terjadi bentrokan-bentrokan yang tidak berkesudahannya dan pertempuran di antara kedua golongan yaitu Wee Lyong Pei dengan pihak Kun Lun Pei, akan menimbulkan korban yang cukup banyak. Justru dari pihak kami, yaitu Wee Lyong Pei, berusaha mencegah jangan sampai berjatuhan korban lagi, bukankah lebih bijaksana jika saja kami bisa mengambil jalan damai untuk kedua belah pihak? Tetapi jika maksud baik dari Wee Lyong Pei ditolak orang Kun Lun Pei tanya Hoa Lun Sian. Itu bagaimana nanti saja, karena sekarang ini bukankah kami dari pihak Wee Lyong Pei juga belum lagi mengetahui pendirian dari pihak orang Kun Lun Pei tersebut? Hoa Lun Sian mengangguk, katanya lagi, apakah orang Kun Lun Pei yang terlibat dalam bentrokan dengan pihak Wee Lyong Pei Kalian memang diketahui oleh ketua mereka di Kun Lusan. Chung Kiang Bun mengangkat bahunya ia telah berkata perlahan aku mana tahu, tetapi justru pihak Kun Lun Pei terlalu mendesak kami. Tiga orang murid dari Wee Lyong Pei telah mereka tawan. Jika memang mereka bermaksud mengambil jalan damai, tentu dengan dikembalikannya murid mereka yang berusaha melakukan percobaan membunuh di tempat kami ini, mereka tentu akan menyudahi urusan dengan mengembalikan tiga orang murid Wee Lyong Pei. Kapan Chung Siang Heng akan berangkat tanya si gadis? Mungkin besok pagi, dari Li Ucin masih memerlukan perjalanan satu hari guna mencapai tempat berkumpulnya murid-murid Kun Lun Pei itu. Waktu itu pelayan telah membawakan yang mereka pesan, keduanya pun telah memakannya dengan lahap. Selesai bersantap Hoa Lun Sian bercakap dengan Chung Kiang Bun sampai jauh malam. Dan akhirnya mereka berpisah untuk kembali ke kamar masing-masing. Keesokan paginya Chung Kiang Bun bangun terlebih dulu dari Hoa Lun Sian, waktu si gadis selesai salin pakaian dan keluar dari kamarnya, Chung Kiang Bun telah menantikan di ruangan makan. Mereka sarapan pagi bersama. Selesai makan, mereka pun melakukan perjalanan meninggalkan Li Ucin. Karena Chung Kiang Bun memakai kuda merahnya dalam melakukan perjalanannya tersebut, Hoa Lun Sian juga telah membeli seekor kuda yang cukup baik di kota tersebut, seharga 200 cil perat. Dengan melakukan perjalanan mempergunakan kuda tunggangan tersebut, mereka bisa mencapai jarak yang cukup jauh, waktu siang hari mereka telah melewati hampir 100 Li lebih. Kuda merah milik Chung Kiang Bun merupakan kuda pilihan yang baik sekali, sesungguhnya dalam satu harinya bisa melakukan perjalanan 500 Li lebih. Tetapi karena kuda tunggangan Hoa Lun Sian merupakan kuda tunggang abiasa saja, maka sengaja Chung Kiang Bun melarikan kuda merahnya tidak terlalu keras. Sore harinya, mereka telah tiba di Pedusunan Weli Ucin, sebuah perkampungan yang tidak begitu besar, Chung Kiang Bun tidak mengajak Hoa Lun Sian memasuki perkampungan tersebut, hanya langsung menuju ke sebuah kuil tua yang terdapat di muka pintu kampung tersebut sebelah timur. Chung Kiang Bun juga telah menjelaskan kepada Hoa Lun Sian, bahwa murid-murid Gun Lun Pei itu berkumpul di kuil tersebut. Mereka telah turun dari kuda masing-masing dan menghampiri pintu kuil. Chung Kiang Bun mengetuk pintu kuil cukup keras, karena ia mencekal gelang besi yang terdapat di pintu itu, untuk dibenturkan dengan daun pintu. Tidak lama kemudian pintu kuil itu terbuka. Dari dalam kuil keluar seorang Tojin, pendeta yang memelihara rambut, agama Tu, yang memandang mereka dengan sikap curiga, terlebih lagi waktu Tojin tersebut mengenali bahwa yang menjadi tamunya adalah seorang pemuda yang memang dikenalnya. Aha, rupanya Chung Kiesu, orang gagah si Chung, yang telah berkunjung, katanya dengan suara yang tidak mengandung persahabatan. Chung Kiang Bun telah membungkuk sedikit memberi hormat. Kedatangan Xiao Wu te kemari untuk menyampaikan sebuah berita, yang dititipkan oleh Chiang Bun Jin Wee Leong Pei kami. Tojin yang membukakan pintu tersebut seorang Tojin yang berusia sekitar 40 tahun lebih, tetapi wajahnya masih segar. Waktu mendengar perkataan Chung Kiang Bun, ia mengangguk perlahan, katanya, silahkan masuk, mari silahkan masuk. Dan sambil berkata begitu, dengan sikap mempersilahkan tamunya tersebut masuk ke dalam kuil, Metu, Tojin itu juga telah melirik tajam kepada Hoa Lun Sian. Saat itu Chung Kiang Bun juga telah memperkenalkan Hoa Lun Sian, ini sahabat kuliah hiap ini merupakan seorang pendekar wanita yang memiliki kepandayan tinggi, ia si Hoa dan bernama Lun Sian. Tojin itu merangkapkan sepasang tangannya, ia menyebut beberapa kata memuji akan nama Hoa Lun Sian seperti diketahui, dalam rimba persilatan walaupun belum saling berkenalan, tetapi jika bertemu dan diperkenalkan dengan seorang pendekar lainnya, tentu akan saling menyatakan perasaan kagum dan rasa basi menyatakan bahwa telah lama mendengar nama besar dari orang yang bersangkutan. Sedangkan Hoa Lun Sian juga telah merendahkan diri dengan beberapa patah perkataan, lalu berdiam diri mengikuti Chung Kiang Bun memasuki kuil tersebut. Tojin itu telah membawa mereka ke ruang tamu yang bersih dan cukup luas. Setelah mempersilahkan kedua tamunya itu untuk duduk menanti, ia minta diri untuk memberitahukan saudara-saudara seperguruannya. Chung Kiang Bun duduk tenang menantikan murid-murid Kun Lun Pei yang lainnya, sama sekali tidak terlihat sikap gelisah, walaupun ia mengetahui tidak lama lagi ia akan berhadapan dengan lawan yang berjumlah banyak dan juga masing-masing memiliki kepandayan yang tinggi. Bungkusan besar, yang menurut Chung Kiang Bun berisi seorang murid Kun Lun Pei yang telah berhasil ditawan, diletakkan di lantai, di samping kursi tempat ia duduk. Hoa Lun Sian juga telah duduk di sebuah kursi di samping Chung Kiang Bun. Gadis itu memandang sekeliling ruangan, menikmati keindahan ruangan tersebut, yang banyak dihiasi oleh lukisan-lukisan dinding yang menggambarkan keindahan panorama pegunungan. Di saat itu, mereka mendengar suara langkah kaki beberapa orang dari jurusan ruangan dalam, disusul kemudian dengan munculnya lima orang Tojin yang tadi membukakan mereka pintu. Chung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian segera bangkit dari tempat duduk mereka. Kelima Tojin itu merangkapkan tangan mereka masing-masing memberi hormat, yang dibalas oleh Chung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian. Tidak kami sangka bahwa Chung Kiya Su akan berkunjung ke tempat kami, kata Tojin lainnya, rupanya Chung Kiya Su memang membawa sebuah berita yang penting sekali untuk kami. Ya, Siaw Teh membawa pesan dari Chiang Bun Jin kami, untuk menyampaikan sesuatu kepada pihak kalian, dan juga tentunya para Chin Jin tidak akan menerima urusan ini dengan sikap yang tergesa, bijaksanalah jika para Chin Jin menerima semua ini, yang akan Siaw Teh sampaikan dengan kepada Chin Jin. Sesuatu? Apakah Chung Kiya Su akan menyampaikan sesuatu barang-barang untuk kami? Tanya Tojin Tua itu lagi. Chung Kiang Bun mengangguk. Ya, secara kebetulan sekali kami telah berhasil menggagalkan maksud buruk dari seseorang yang hendak melakukan pembunuhan secara menggelap. Pembunuh gelap tersebut telah kami tawan, dan setelah diperiksa, ternyata dia adalah seorang murid Kun Lun Pei. Oh, berseru tertahan Tojin Tua tersebut. Lalu Chiang Bun Jin kami dari pihak Wiel Yong Pei telah mengutus. Siaw Teh untuk menyampaikan murid Kun Lun Pei tersebut kepada Chin Jin sekalian, maka harapan kami, agar Chin Jin sekalian menerimanya dengan baik murid Kun Lun Pei ini. Setelah berkata begitu, Chung Kiang Bun menunjuk bungkusan besar yang berada di lantai. Jadi murid Kun Lun Pei ditawan dan dibungkus dalam bungkusan itu tanya Tojin Tua itu. Chung Kiang Bun mengangguk benar, dan setelah berkata begitu, Chung Kiang Bun berjongkok. Ia membuka ikatan bungkusan tersebut, segera terlihat seorang Tojin berusia tiga puluhan tahun, dalam keadaan terikat, dan juga mulutnya tersumbat. Dilihat dari wajahnya, tampaknya Tojin itu lelah sekali dan juga tentu telah terikat dalam waktu yang cukup lama. Di saat itu wajah kelima Tojin tersebut jadi berubah, mereka telah memperlihatkan baik wajah dari murid Kun Lun Pei yang terikat itu. Kemudian Tojin Tua itu telah merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat kepada Chung Kiang Bun, katan Fa. Titik 2 Terima kasih atas kebaikan dari Wiel Yong Pei yang mengembalikan murid kami ini dalam keadaan yang bernyawa. Itulah karena disebabkan kami pun menghendaki jalan perdamaian di antara kita, di mana persoalan kita dapat diselesaikan dengan secara baik. Dengan dikembalikannya murid Kun Lun Pei ini, maka kami harapkan agar pihak Kun Lun Pei juga mau mengembalikan tiga murid dari pintu perguruan kami. Tojin Tua itu mengerutkan sepasang alisnya, ia kemudian menghela nafas. Sesungguhnya persoalan yang terdapat pada bentrokan antara Wiel Yong Pei dengan pihak Kun Lun Pei hanya disebabkan kesalahan pahaman dari murid kedua pintu perguruan silap tersebut. Maka dengan demikian, sesungguhnya memang tidak perlu sampai terjadi timbulannya bentrokan yang jauh lebih besar. Dengan demikian, rupanya pihak Wiel Yong Pei memang bermaksud baik dengan mengambil jalan damai untuk menyelesaikan persoalan dan bentrok itu, kami akan mempertimbangkannya sebaik mungkin. Dan setelah berkata begitu, Tojin Tua tersebut mempersilahkan Chung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian untuk duduk kembali di tempat mereka. Kelima Tojin Kun Lun Pei itu ternyata masing-masing bergelar Wieli Chin Jin, Wiesin Chin Jin, Wieli Chin Jin, Wietu Chin Jin dan Wielin Chin Jin. Kelima Tojin tersebut merupakan lima orang murid Kun Lun Pei dari tingkatan ketiga. Kepandayan mereka juga tinggi sekali terutama sekali ilmu pedang mereka yang sulit sekali ditandingi. Wieli Chin Jin, Tojin yang tertua itu, merupakan Tojin yang sabar, dan memiliki kepandayan yang paling tinggi dari keempat saudara seperguruannya tersebut. Ialah yang selalu muncul untuk menyelesaikan persengketaan antara murid Kun Lun Pei dengan pihak pintu perguruan lainnya. Wieli Chin Jin juga telah menanyakan kepada Chung Kiang Bun, persoalan yang hendak diselesaikan oleh pihak Wieliong Pei itu sesungguhnya harus ditempuh dengan kera dan jalan. Dan bagaimana, Chung Kiang Bun menjelaskan jika saja pihak Kun Lun Pei menyerahkan tiga orang tawanan yang terdiri dari murid Wieliong Pei maka pihak Wieliong Pei akan menyudahi urusan sampai di sini saja. Tetapi untuk membebaskan ketiga orang murid Wieliong Pei yang telah membinasakan enam orang murid Kun Lun Pei bukanlah persoalan yang terlalu mudah karena ketiga tawanan tersebut akan kami kirim langsung ke Kun Lun San di mana nanti Chiang Bun Jin kami yang memutuskan hukuman apa yang sesuai untuk dijatuhkan kepada ketiga orang murid Wieliong Pei tersebut. Muka Chung Kiang Bun jadi berubah. Jika demikian, ternyata pihak Kun Lun Pei sama sekali tidak memiliki pengertian kata Chung Kiang Bun Bukankah murid dari Kun Lun Pei yang berusaha melakukan pembunuhan gelap pun telah berhasil kami tawan, malah kami telah mengembalikannya dengan mengantarkannya langsung kepada pihak Kun Lun Pei. Ditegur begitu, muka Wieliong Jin Jin jadi berubah, ia menunduk sejenak dan kemudian baru berkata dengan suara yang perlahan dan sikap hati-hati. Chung Kiya Su, menyesal sekali, kami belum bisa mengabulkan permintaan pihak Wieliong Pei, karena kami harus menuruti aturan yang terdapat dalam pintu perguruan kami, yaitu pembunuh dari murid Kun Lun Pei harus dikirim langsung ke Kun Lun San, guna nanti diadili langsung oleh Chiang Bun Jin kami. Dengan demikian, jika memang kelak Chiang Bun Jin kami menyatakan bahwa ketiga orang murid Wieliong Pei tersebut pantas untuk dibebaskan, maka kami pun tidak bisa mengatakan apa, selain membebaskan mereka, yang telah membunuh enam orang murid Kun Lun Pei. Wajah Chung Kiang Bun jadi berubah semakin tidak gembira, dia telah memandang tajam sekali kepada kelima ojin dari Kun Lun Pei tersebut. Di waktu itu tampak Hoa Lun Sian telah ikut bicara, maafkan jika Siow Moai ikut bicara, katanya. Sesungguhnya persoalan ini tidak diketahui apa pangkal dan sebabnya namun jika Siow Moai melihat dari cerita dan kata Chung Kiya Su ini, maka pihak Wieliong Pei memang telah memperlihatkan maksud baiknya. Dengan demikian alangkah mengecewakan sekali jika pihak Kun Lun Pei menolak maksud baik tersebut. Mendengar perkataan si gadis, Wieli Chin Jin telah merangkapkan sepasang tangannya dan ia telah berkata dengan suara yang sabar, apakah Nona juga berasal dari pintu perguruan Wieliong Pei. Tanda petik.